Kepolres Palopo AKBP Syafi'i Nafsikin meminta terlapor kasus dugaan ijasa palsu yang ditangani penyidik Kepolres Palopo agar kooperatif memenuhi kemanggilan penyidik. Sebab jika tidak kooperatif, sesuai aturan akan dilakukan penjemputan paksa jika sudah tiga kali dipanggil namun tetap mangkir. Hal tersebut ditegaskan AKBP Syafi'i Nafsikin saat menerima aspirasi pengunjuk rasa dari aliansi masyarakat peduli hukum di halaman MAPOLRES Palopo pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam aduan kasus dugaan ijasa palsu yang diteruskan bawah selu ke Polres Palopo calon wali kota Palopo nomor urut 4 Trisal Tahir sebagai salah satu terlapor dan ketiga komisioner kapil Palopo lainnya juga berstatus sebagai terlapor. Menurut Kapolres, terlapor akan diperiksa pada Kamis 17 Oktober 2024. Karena itu Kapolres meregaskan agar terlapor memenuhi pemanggilan penyidik. Ditegaskan Kapolres kasus dugaan ijasa palsu salah satu calon wali kota Palopo bukan kasus biasa karena sudah jadi atensi polda sosial. Menurut Kapolres, penanganan kasus ini melibatkan bawah selu, kejaksaan, dan Polres Palopo. Dalam penanganan perkara ini pihaknya tidak mengulur-ngulur waktu, tetapi pihaknya berupaya memaksimalkan penanganan selama 14 hari. Jadi gini, setelah kami bahas tadi, kesimpulannya ada beberapa hal. Yang pertama terkait jarak, kendalanya tempat lokus. Ini yang membutuhkan waktu lama sehingga penyidiknya sampai sekarang baru akan menetapkan bercangka. Itu yang pertama. Yang kedua terkait obyeknya adalah dokumen. Dokumen ini tidak sembarangan. Kita harus butuh izin ini tertulis dan sebagainya komunikasi. Dan ini lokasinya di Jakarta. Nah kemudian masuk ke tahap penyidikan. Penyidikan kita butuh penetapan. Kita koordinasi lagi sama pengadilan. Pengadilan di mana itu di Cita? Yaitu di Jakarta. Masih di hadapan pengunjuk rasa, Kapolres menegaskan jika selesai pemeriksaan para terlapor, maka tersangka akan ditetapkan. Termasuk ditegaskan Kapolres dalam penanganan perkara tersebut dilakukan secara profesional dan tidak ada intervensi dari pihak manapun dan meminta masyarakat untuk ikut mengawasi. Nah ini yang perlu percepatan ini karena kita termasuk Alhamdulillah ini bisa jadi satu pendekah hukumnya karena sama hanya dengan penyidikan di KPK. Nah ini percepatan kelebatan 14 hari ini kita dikumpulkan perjaksaan sehingga proses kami mudah-mudahan dengan kasus pemalsuan ini yang membutuhkan waktu lama bisa Pertama karena objeknya palsu, isinya palsu, materinya palsu, bisa surahnya palsu. Nah ini yang harus kami buktikan. Jadi kami tidak serta-merta memutuskan bahwa ini materinya palsu Pak, ini surahnya palsu. Kita harus secara komprehensif, tidak bisa kita melakukan penyidikan tarsial supaya ini perkara tidak bolak-balik. Sementara itu kaset reskrim Polres Palopo AKP Syed Ahmad Aidit pihaknya mengutus penyidik ke Makassar dan Jakarta untuk kepentingan penelusuran beberapa dokumen untuk penanganan kasus yang diteruskan bawah selu kepada pihaknya. Diakui kaset reskrim dalam penanganan ini pihaknya dibatasi regulasi karena hanya 14 hari. Namun demikian pihaknya berusaha menyelesaikan kasus ini dengan tepat waktu serta menunggu hasil penelusuran tim yang ditegaskan ke Makassar dan Jakarta. Karena memang secara undang-undang kita dibatasi 14 hari. Sedangkan perkara ini adalah sangat sulit. Saya adanya sangat sulit. Kesulitannya di mana ya? Kesulitannya di arah kemana? Terkait kehadiran saksi. Terkait dengan dokumen-dokumen yang ada di proses yang ada di diras pendidikan kota Jakarta. Karena bukan di sini. Komposnya? Iya. Komposnya. Dan lokasi ya? Lokasi pada saat diterbitkannya di jasa tersebut. Dua kali kali paling paling juga dari ada tiga saksi yang kita butuhkan dari Jakarta tidak datang, menyidik ke sana. Menyidik ke sana. Menyidik ke sana. Kompos Dugaan Ijasa Palsu, salah satu calon wali kota Palopo yang diadukan Sulaiman Hasli Tangarang ke Bawaslu. Oleh Bawaslu, setelah melibatkan Gakumdo meneruskan penanganan kasus tersebut ke Polres Palopo. Tiga titik aksi unjuk rasa tersebut, pengunjuk rasa pertama mendatangi Bawaslu Palopo, kemudian ke kantor Kejaksaan Negeri Palopo, dan terakhir di Polres Palopo. Dari Kota Palopo, Putri Karlina, Serunya TV, mengabarkan. Terima kasih.